Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Ketemu lagi bareng aku Rina yang akan membahas tentang belanjaan yang uang belanjanya dijatah Rp20.000 per hari Ini aku beli tongkol satu bagian saja ya Ini harganya Rp8.000 Terus aku beli tempe Ini Rp2.000 lebih kecil dari tempe yang biasanya ya Tapi ini rasa tempenya itu lebih enak Dia kayak tempe yang biasa dipakai untuk menduan gitu loh Terus ini bawang putih harganya Rp6.000 Gak tau berapa gram ya Karena ini di warung udah bungkusan begini Labu siam Rp1.000 Kangkuang nanjauh dimato Kangkung maksudnya ya Ini juga Rp1.000 Timun Rp2.000 dapet 3 Terus ini ikan merah kurang lebih setengah kiloan harganya Rp12.000 aja Terus ini aku beli cabai rawit Rp2.000 Cabai besar Rp2.000 Sama tomatnya Rp1.000 Jadi ini sebungkus gini Rp5.000 Ini ada ikan asin Kembalian Rp1.000 Jadi aku minta ikan asin aja Rp1.000 nih Ikan asin kecil gini Total semua belanjaannya tadi itu Adalah Rp38.000 Terus masih ada sisa Rp2.000 Akan aku masukkan ke dalam tempat ya Ini kaleng kongguannya Aku ganti aja sama toples Biar keliatan gitu Keliatan Enak aja dilihatnya Uang keliatan gitu Biar makin semangat untuk nabungnya Jadi tadi Rp38.000 itu Untuk 2 hari ya Kalau misalnya punya uang lebih Itu lebih enak Emang belanjanya gak tiap hari Selain lebih hemat waktu Juga lebih hemat uang juga ya gak sih Terus karena kan emang ada Barang-barang yang gak dibeli tiap hari Kayak aku cabai dan bawang putih Itu gak tiap hari kan Belanjanya pakai uang yang ada dulu Atau pakai tabungan dulu Jadi kalau misalnya besok Aku dikasih uang lagi Rp20.000 Nah itu akan Menggantikan uang yang hari ini dipakai Karena kan besoknya gak belanja Oke jadi ini aku lagi Mersihin ikan Dan ikannya rencananya Mau aku masak besok Nah ini ikannya Kalau sudah benar-benar dibersihkan Sudah dicuci Terus habis itu ditiriskan Ini akan aku masukkan Kedalam tempat yang kedap udara ya Terus disimpan Kedalam freezer Untuk bawang putihnya Ini aku biarkan aja Di tempat seperti ini Taruhnya di suhu ruang ya Dan ini bisa dipakai Untuk sekitar 1 minggu Bahkan lebih Selanjutnya Ini sisa cabai sebelumnya ya Jadi tempatnya akan aku lap Dibersihkan pakai tisu bekas ini aja Supaya kering lagi Alasi dengan tisu baru Kemudian masukkan cabai Yang sudah dibuang tangkainya Ini sisa cabai sebelumnya ya Aku taruh di paling atas Jadi nanti ini dipakai lebih dulu Terus ini tomatnya Aku bedain sama tempatnya cabai Dan untuk cabainya Aku kasih bawang putih Supaya lebih tahan lama Dan ini bisa awet Sampai 2 mingguan Juga masih seger sih Insya Allah Untuk timun Aku taruh di tempat begini aja Tempatnya Nggak aku alasin tisu ya Karena ini kan cuma Akan dipakai besok Insya Allah Jadi nggak dipakai Sampai berminggu-minggu Tapi kalau misalnya Niatnya akan dibiarkan Selama semingguan Aku biasanya kasih Tisu di bawahnya Supaya lebih awet Dan tahan lama Dan untuk labunya Ini langsung aku Taruh aja Di kulkas bagian Paling bawah Yang laci itu ya Nggak aku tempatin Biar nggak makan tempat Untuk tempenya Seperti biasa Aku akan masukin Kedalam kresek juga Biar lebih hemat Tempat di kulkasnya Jadi nggak gede-gede Sudah tinggal ditutup aja Begini Selesai deh Ini ya teman-teman Jadi kangkungnya Akan aku masak pagi ini Terus untuk bumbunya Aku pakai bumbu dasar banget Cuma bawang merah Bawang putih Dan sedikit cabai rawit Aku cuma pakai sedikit Karena anak-anak Akan makan kangkung juga Terus untuk penyedapnya Aku akan pakai Saus tiram Jadi biar kangkungnya Makin enak Nah untuk saus tiramnya Baiknya beli yang botolan Gini ya Biar awet Ini aku beli Udah sebulan Dan masih banyak isinya Untuk bumbu kangkungnya Kalau misalnya Kalian mau lebih wangi Kalian bisa tambahkan juga Daun salam Laos Dan juga tomat Biar makin seger Terus Ini kalau bumbunya Udah mulai wangi Aku tambahin Secukupnya air ya Masukkan Secukupnya saus tiram Dan juga garam Aduk sampai tercampur rata Salah satu tip Supaya kangkung Tetap berwarna hijau Adalah Kompor Atau api yang besar Dan juga Pas masukin itu Tadi dalam keadaan panas ya Bumbu-bumbunya Terus Masukkan kangkungnya Juga sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak Biar kena panasnya Merata Oke ini kangkungnya Sudah matang Jangan lupa Untuk dicobain Rasanya ya Apakah sudah pas Gitu Kalau sudah pas Tinggal matikan aja Kompornya Selanjutnya Aku akan mengolah Tongkol ini Jadi Dua menu Masakan ya Yang aku potong-potong Kecil itu Untuk digoreng Dan yang sebelahnya itu Untuk dipikin Sambel Tongkol Kemangi Oke Ini adalah Acara Memasak Paling horror ya Aku kalau Goreng tongkol ini Pasti meledak-ledak Tapi tetap aja Dimasak Karena anak-anak Suka gitu Yang tau tipsnya Supaya gak Meledak-ledak Tolong tulis di kolom Komentar ya Ini aku Meskipun Sudah pakai tepung Tetap aja Dia akan meledak-ledak Terus Jadi Aku gorengnya Udah aja Langsung digoreng Begini Proses Membalik Ikan tongkolnya Gak aku Rekam ya Karena terlalu Menghororkan Gitu Untuk Bumbu sambal Kemanginya Ini aku ada Bawang putih Bawang merah Cabai besar Dan cabai rawit Serta garam Untuk Banyaknya Bumbu Disesuaikan aja Dengan selera Masing-masing ya Ini aku Secukupnya Pokoknya Kira-kira aja Tingkat kehalusan Bumbunya Juga Disesuaikan Dengan selera Aja ya Ini aku Juga gak Halus-halus Banget Karena Pegel Nguleknya Gitu Jadi Udah aja Begini Cukup Ini aku Aku akan Numis Sambal Tongkol Kemanginya Pake Minyak Bekas Goreng Tongkol Yang tadi Ya Setelah Minyak Panas Masukkan Bumbu Yang sudah Dihaluskan Tadi Masak Bumbu Ini Sampai Mulai Wangi Tambahkan Secukupnya Gula Pasir Aduk Sampai Tercampur Rata Disini Aku juga Tambahkan Secukupnya Air Jadi Bekas Cobeknya Tadi Aku Kasih Air Untuk Membersihkan Sisa-sisa Cabeknya Selanjutnya Tunggu Sampai Kuah Ini Mendidih Ini Sudah Mulai Mendidih Aku Tambahkan Cukupnya Kaldu Bubuk Kalau Gak Suka Bisa Diskip Aja Lanjut Masukkan Tongkol Yang Sudah Disuir Suir Masak Sampai Kuah Dan Bumbunya Meresap Kedalam Tongkol Suir Ini Kuahnya Sudah Meresap Dan Bumbunya Sudah Pas Jadi Aku Masukkan Daun Kemanginya Dan Dilanjutkan Masak Sebentar Sampai Kemangi Layu Sambal Tongkol Kemanginya Sudah Jadi Menu Hari Ini Adalah Tumis Kangkung Ikan Tongkol Goreng Dan Sambal Tongkol Kemangi Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambal Sambal